Tinggalan mereka pada saat ini Awad Bustomi Masih ada M. Ridwan kali ini berikan bola kepada Noh Alamsah Dibayar tuntas oleh Noh Alamsah Lewat sebuah tendangan spektakuler Satu-satu Berhasil memanfaatkan tendangan bebas Ridwan memberikan umpan kepada Noh Alamsah Dengan tendangan spektakulernya Melakukan salto kegawang Komang Marewan Menjadikan skor satu sama Dan tensi pertandingan semakin menarik Dan semakin baik untuk disaksikan Kita lihat bagaimana kesempatan untuk mengejar ketinggalan Yang dilakukan oleh para pemain Arema Bermula dari satu set-piece Yang dilakukan dari luar kotak penalti Dan kita melihat bagaimana Emry Tuan tidak terkawal Pada saat dia kemudian memberikan umpan Kita lihat Ya dengan satu tendangan salto yang cukup menarik Dan dengan tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi Kita lihat bagaimana Gol balasan Dari Arema Malang Akhirnya bisa diciptakan oleh Noh Alamsah Bola dari Arema Indonesia Betul sekali Saya pikir langkah pertama adalah Matikan Oh terlepas Berbahaya rendah Dan kita lihat Ini dia Baru kita membicarakan barisan pertahanan dari Persib Bandung dan Noh Alamsah Mencetak gol yang keempat Terlepas dan terlepas Ada tiga pemain Arema tadi Begitu bebas Dan seorang Baik sekali Oh ya sebuah sederan dan kita saksikan Dari Waluyo saya pikir Berikan sebuah umpan Yang sangat-sangat terukur dan Alamsah Dengan kekuatan headingnya Kita lihat Antisipasi yang salah dari penjaga gawang tadi Mengakibatkan Arema Malang Unggul 2-0 Renek Sebuah umpan yang memang sangat baik dari Waluyo Dan kita lihat bagaimana seorang Noh Alamsah Potong oleh Guantro Fidan Ya Emri Dwan kali ini terlepas Masih Emri Dwan Bisakah dia mencetak hat-tricknya Masih Emri Dwan Dan memberikan golangan Langsung saja diselesaikan Dengan baik oleh Noh Alamsah 4-2 Inland Skornya terjadi Di Jadion Penjuruhan Kabupaten Malang Ya lagi-lagi bagaimana Semua kesalahan Untuk kedua kalinya dilakukan Atau mungkin Tiga kalinya Yang keempat kalinya Dengan menjakan kesibu Yang tidak begitu ketat Dalam mempertahankan Ball position Saat mereka melakukan Kanter Maka bisa bersamaan Transisi akhirnya membunuh mereka Dimana Emri Dwan Tanpa terkawal Melesat Dan Sebuhrin pun Tidak lagi bisa menjaganya Ini juga menjadi kelebihan Begituan Justru memberikan Impannya Kepada Noh Alamsah Walau dia Sebetulnya masih bisa Melakukan syuting sendiri Ke Gawang Sebuah kesalahan yang Sangat tidak perlu dilakukan Melayu pemain Persibu Di saat Yang sangat krusial Dimana mereka tinggal Satu gol lagi Untuk menyambang kedudukan Justru melakukan Kesalahan yang sangat fatal Dengan merupakan resiko Dari strategi penyerang Yang diperagakan oleh Persibu Pocetegoro Mereka Harus Perang bintang Jorup Indonesia Sebelik Sebelumnya memang akan dilakukan Di stadion utama Gloram Masih Noh Alamsah Dan kembali Arema Indonesia Menyamakan kedudukan Menjadi 2-2 Dan Luar biasa 4 gol dari 4 pemain asing Yang berada di Jorup Indonesia Yang berada di Jorup Indonesia Yang diperaging Yang diperaging Yang diperaging Mereka Iwa zijn 吃